R.B. Warga Payakumbu Barat, Kota Payakumbu, Sumatera Barat ini tidak bisa berkutik saat petugas dari res narkoba Flores Payakumbu menghentikannya di tengah jalan. R.B. dibekuk usai mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada pelanggannya di jalan Parak Batung, Payakumbu, Sumatera Barat kemari. Petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.300.000. Saat diinterogasi, tersangka berkilah, tidak memiliki barang. Namun setelah didesak, akhirnya tersangka mengakui satu paket sabu yang belum sempat terjual dibuang di sekitar lokasi yang akhirnya bisa ditemukan petugas. Tersangka mengakui kalau ia hanya seorang kurir. Barang ini ia dapatkan dari rekannya seorang bandar berinisial AZ. Tidak buang waktu, petugas langsung menuju rumah AZ. Ternyata AZ tengah menggelar pesta ulang tahun untuk istrinya. Mengetahui kedatangan petugas, pesta ulang tahun langsung bubar. Tentang undangan pulang. Pada saat kami melakukan penangkapan sore tadi, kita menyita satu paket narkotika, paket sedang narkotika jenis sabu di kelurahan Pai Batuang. Kemudian barang bukti tersebut akan diantar oleh tersangka kepada bandarnya, ini CLA, dirumahnya di kelurahan Pai Rantang. Untuk yang di rumah itu barang bukti ada di keamanan. Kemudian di rumah kita menemukan barang bukti sebanyak satu paket. Saat membawa tersangka AZ ke mobil, pihak keluarga histeris dan mencoba menghalangi petugas. Sama barang bukti dua paket sabu dan uang tunai. Sangka langsung digiring ke Mapores Paiasibu. Terima kasih telah menonton!